Kasus menggelapan uang menjadi berita kami selanjutnya. Manager KSP Tinaralindawati Wijaya tampaknya akan lebih lama mendekam di dalam tahanan. Bagaimana tidak sebab berkas perkara dengan 10 orang nasabah dengan total kerugian Rp14,4 miliar belum tuntas. Akan tetapi sudah ada tambahan lagi laporan masuk mengenai aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Linggawati Wijaya tersebut kepada pihak Polresta Banyuangi Jatimur. Setidaknya ada 29 orang nasabah yang melapor ke Polresta Banyuangi dengan total kerugian sebesar Rp15,5 miliar. Para nasabah tersebut mengalami kerugian cukup bervariasi, tergantung besaran uang yang disetorkan ke KSP Tinaralindawati. Salah satu korban, Anip Haryadi yang mewakili 28 nasabah lainnya datang langsung dikawal dengan kuasa hukumnya, Abdul Mali. Mereka langsung melaporkan ke SPKT Polresta Banyuangi. Laporan tersebut atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Linggawati Wijaya, selaku manajer KSP Tinaralindawati. Anip mengatakan jika total kerugian yang dialami para nasabah ada sekitar Rp15,5 miliar. Dengan setiap orang mengalami kerugian yang cukup bervariasi. Satu orang ada yang mengalami kerugian Rp500 juta hingga Rp2 miliar. Andi penjelaskan bahwa dirinya melakukan simpanan berjangka sejak awal tahun 2019 lalu. Dengan iming-iming penghasilan sebanyak 10 persen. Awalnya memang berjalan baik, namun sampai September 2019 lalu tidak ada pembayaran sama sekali. Ini mewakili untuk 29 deposan yang ditinara, yang dirugikan oleh Bu Linggawati, itu sejumlah kurang lebih 15 miliar. Dan uang orang-orang tersebut, deposan tersebut sampai sekarang belum cahaya. Makanya kami minta bantuan pada kuasa hukum kami, yaitu abang-abang. Ini mewakili 29 orang, total kurdian kurang lebih 15 miliar. Sementara itu kuasa hukum para korban KSP TINARA Abdul Malik menjelaskan, laporan ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya di Polda Jatim. Linggawati Wijaya yang dituntut 5 tahun penjara itu sebenarnya hanya 10 orang korban. Oleh sebab itu sebanyak 29 nasabah atau korban lainnya kembali melaporkan Linggawati. Malik mengatakan laporan tersebut bukanlah Linggawati saja yang dilaporkan. Melainkan suami dari Linggawati Budi Hartadi juga ikut dilaporkan. Karena ada rentetan uang maupun keikut sertaan suami Linggawati dalam menjalankan aksi penipuan dan penggelapan tersebut. Alhamdulillah Linggawati sudah ditahan ya di kejaksaan dan kemarin dituntut oleh jaksa 5 tahun ya tinggal kita nunggu. Laporan kami ini kita laporkan ini biar nanti masjid hakim itu paham betul ya bahwa Linggawati ini korbannya masih banyak. Jadi ini ada 29 korban dengan kerugian 15 miliar. Kemarin itu masih ada lagi 122 orang dengan total kerugian sekitar 60 miliar totalnya. Saya tidak mau mengambil sisi itu. Kami minta kepada Linggawati ya yang kita laporkan ini Linggawati sama Budi Hartadi. Karena klien kami ini mau transfer tidak dipulihkan suruh membawa uang kontan 100 juta, 350 juta. Jadi sudah akal buluhnya dia kan. Kami minta nanti kepolisian ini benar-benar menerapkan undang-undang penyujuan uang. Sementara itu manajer KSP Tinaralingga Wati Wijaya dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara itu jaksa menerapkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Pasal tersebut dirasa tepat dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan sejak 2019. Terdakwa tidak membayarkan bunga pinjaman kepada 10 orang nasabah dengan total kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Tim Liputan, National TV melaporkan.